Rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar berada di ujung tanduk setelah Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ke Polda Metro Jakarta Selatan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Banyak yang mengatakan percaraan antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah di depan mata jika pelaporan kasus ini terus bergulir Apalagi saat ini pihak kepolisian akan melakukan visum terhadap Lesti terkait laporannya tersebut Tak sedikit yang menyayangkan tindakan Rizky Bilar yang berani dan tega melakukan KDRT pada Lesti Padahal baru-baru ini Rizky Bilar dengan lantang mengatakan bahwa Lesti adalah sosok wanita hebat dan luar biasa yang ia temui Aktor asal medan itu juga mengungkapkan bahwa istrinya tersebut telah banyak membawa perubahan padanya ke arah yang lebih baik selama ini Tak hanya netizen yang terkejut dengan kejadian ini sahabat dekat dan keluarga besar tak menyangka hal ini terjadi di tengah-tengah keluarga kecil Lestlar Mengingat selama ini Lesti dan Rizky Bilar selalu terlihat harmonis dan bahagia Yang membuat para netizen terkejut dan syok Rizky Bilar sampai hati menceki dan membanting tubuh Lesti Kejora hingga tersungkur ke lantai Tak sampai di situ Rizky Bilar juga sempat menyeret Lesti Kejora ke kamar mandi dan melakukan hal yang sama di tempat tersebut Mengajutnya menurut bocoran yang ada ternyata kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar bukan kali pertama Melainkan Lesti Kejora sudah beberapa kali mengalami hal serupa semenjak keduanya resmi menikah Namun untuk kali ini kesabaran Lesti Kejora sudah habis dan tak sanggup lagi menerima perlaguan Rizky Bilar hingga membuat laporan pada pihak kepolisian Pelaporan ini baru terjawab setelah Humas Polda Metro Jakarta Selatan AKP Normadewi mengatakan bahwa benar pedangdut berinisial L melaporkan suaminya Rizky Bilar kepada polisi Terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga dengan membawakan hasil visum Lesti Kejora melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian tepatnya Rabu 29 September 2022 yang ditemani langsung oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin AKP Normadewi juga menjelaskan pihaknya akan segera memanggil Lesti dan Rizky Bilar beserta dengan seluruh saksi-saksi untuk dimentai keterangan terkait kasus ini Normadewi menambahkan jika pelaporan tersebut benar adanya dan pihak terlapor benar bersalah Maka Rizky Bilar akan dikenakan hukuman 15 tahun penjara Begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share and comment dan tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate terkait kasus ini